Halo guys welcome back to my channel disitu 14 Oke di konten kali ini kita akan buat konten informasi lagi guys yang lumayan banyak juga yang antusias request gitu nah disini aku coba buat satu persatu ya jadi mohon kesabar satu persatu jadi ada beberapa tim yang bedakan pasti requestnya jadi mungkin sekarang ini gilirannya tim dari biar muncet dulu ya guys karena kita bakal mengerjakan konten video itu nanti kita satu-satu gitu jadi mumpung kalau pas ada waktu luang kayak gini aku pasti sempetin buat video guys gitu jadi kebetulan aja ini lagi sekarang lagi ada waktu luang terus ada PS nya juga ya udah langsung aja kita garap langsung aja kita pilih biar muncet guys di sini ini adalah tim dari biar muncet untuk lawannya kita kasih the blue Chelsea ya bisa kita lihat di sini ini jersinya kita ganti dulu deh kayaknya lebih bagus yang birunya ini nah ini adalah jersi terbaru dari kedua kesebelasan guys masuk ke bagian stadium kita cek di sini kita pake home ground aja oke normal normal fine sekarang kita maju masuk ke bagian general setting nah disini kalian bisa lihat tuh udah pasti levelnya legend ya guys aku kalau bikin informasi itu pasti untuk komputernya tuh pasti levelnya legend dan match time 5 menit ini yang off Oke seperti biasa ya oke kita lanjut ke inti dari video ini yaitu adalah mode game plan langsung kita masuk check it out nah ini dia mode game plan dari biar muncet versi Chelsea kali ini nah disini guys aku tuh udah informasinya jadi langsung aja kita load ya Nah ini dia formasi yang bakal aku pakai di video kali ini ini guys kalian bisa lihat dengan formasi basicnya dari 433 ya namun ada variasi jadi 4213 karena yang satu itu dia jadi berperan jadi IMF ya kecuali kalau dia CMF nih jadinya 433 nah gede gitu guys tapi disini dia perannya jadi IMF jadi formasinya jadi 4213 ya Hai disini kalian bisa lihat line upnya ini ada Leroy Leroy Sane di kiri ada Harry Kane ada Kinsley Coman di kanan ya Jama Musiala ada Gw Ska Leon Gw Ska ada Joshua Kimmich Terus ada Masrawi ada Deli ada Umba Winkano dan ada Alfonso Davis ya di keepernya udah pasti Noir ya meskipun sekarang Noir ini lagi cedera ya mungkin yang sering masuk untuk lain-lain ini si orange ini ya Oke jadi disini aku pakai lain-lain seperti ini guys untuk kaptennya Noir ini udah semua jadi kalian bisa lihat depan ada Trisula maut adalah Sane Coman sama Harry Kane dimana Heike itu jadi striker tengah ya sent forward udah ditopang oleh Jamal Musiala ini sebagai pembagi bola guys untuk tinggal pemain di depannya jadi otak serangannya itu ada di Jamal Musiala air di pemain asli keren banget sih Jamal Musiala ini penampilannya apalagi waktu pas World Cup kemarin ini aslinya pemainnya bagus banget nih cuma sayang sekali supportnya kurang sih menurutku timnya apalagi defendnya ya waktu itu defendnya Jerman tuh jelek banget sih pas dunia dunia waktu itu oke tanpa berpan lama-lama kita langsung aja masuk ke bagian attacking instruction disini aku kombinin antara counter-attack udah pasti bulapnya short pass dong ya kan kita pakai bermuncet gitu emang-emang enggak sih sayang banget kalau kita main long ball ya enggak kita main short pas aja main umpan pendek ya enggak guys kemudian di bagian attack area kita pilih center untuk positioning ya di sini kita pilih fleksibel kenapa enggak maintain aja Bang karena kalau maintain menurutku kalau pakai formasi ini terlalu deadlock ya mungkin ya jadi di sini kita kasih variasi serangan guys jadi kita tampilin fleksibel di sini udah untuk support ranknya disini aku pakai support yang tengah-tengah yang enggak terlalu deket gak terlalu melebar juga ya enggak tahu jauh dari bola kita di main di tengah-tengah aja sobatnya jadi counter-attack short pass center fleksibel and then support trainnya di angka tengah-tengah di bar lima oke kemudian kita masih di bagi masuk di bagian defensive instruction di sini aku pakai front-end pressure deh kenapa berduk pakai front-end pressure Bang karena yang pertama ya fullback-nya bermuncet itu tipikal pelari semua ya jadi aman sih kalau kita kejar bola yang pertama kita main agresi juga aman karena kita bakal kemungkinan besar spinnya menang gitu pakai front-end pressure ya enggak apalagi center-backnya itu ratingnya ngeri guys di atas 80 semua kan jadi untuk ini aku pakai white karena kita bakal defense melebarkan ya untuk pressuringnya kita agresif defensive line ada di bar 8 kita main high press ya bisa dibilang ini high block ini atau high defense line ya guys pertandaan tinggi sih masuknya ini udah untuk kompleksnya ini kita enggak main kompleks defense di video ini tapi kita main di tengah-tengah ya kita main di bar lima jadi gitu guys from the pressure white agresif defensive line 8 kemudian kompleksnya di angka lima nah sekarang kita masuk ke advanced instruction ini yang penting-penting harus kalian simak guys disini aku pakai wing rotation ya ya kudet defensifnya itu kemas rawi ya jadi aku plot dia untuk defense aja sih karena menurutku kalau dua-duanya ikut nyerang itu terlalu riskan karena kita kan pakai mau pakai gegen press gitu jadi kalau kalian nggak jago position ini bahaya banget sih kalau kalian jago position ini baru enak banget tapi kalau kalian sedikit kurang jago position atau mungkin masing-masing ini pendek aku saranin jangan di offensive semua fullback nya ya karena ini bahaya kalau kalian nggak pinter defense udah mesti banyak gold tercipta di gawang kalian jadi makanya disini aku amanin satu nih Masrawi aku plot jadi bertahan aja biar dia agak aman bantu beli sama upamecano ya nggak nah kemudian di counter targetnya ini guys counter targetnya ini ke jambal musyalah lu Bang kenapa jambal musyalah ini Bang kenapa enggak harikin nah gue jawab karena disini sih perannya yang paling penting tuh si musyalah itu guys karena dia itu bakal bagi bola ketiga pemain di depannya itu jadi eh kipasis ya kau tahu kipasis kan killer pass yang umpan kunci terakhir ke sebelum finishing goal gitu ya Nah itu jambal musyalah ini harus lewat prosesnya dia karena dia itu emang bagus sih buat n pasinya oke kemudian yang bawahnya udah pasti game press guys gitu oke kalau udah kita jangan lupa ini ya play to join attack disini aku pakai upamecano atau mungkin delih aja delih koreshka sama Harry Kane ya sebagai center for one nya ke maju play to join attack tuh apa Bang buat yang belum tahu nih perjuang attack tuh pemain yang bakal ikut maju ketika bola corner kick ataupun free kick ya ya ataupun free kick yang bakal sekiranya bakal di umpan lambung atau mungkin untuk misal freaky nya di pojok sebelah kanan Nah itu enggak mungkin ya guys kalau di syuting langsung karena biasanya kan dia bakal crossing pakai bulet karena itu biasanya petiga pemain ini bakal maju guys gitu oke udah jangan lupa kita save disini bar muncet Nah sekarang kita ke permainannya Oh ya untuk ratingnya nah ini udah rating terbaru dari e-football 2024 ya jadi disini aku copy ratingnya ini dari e-football 2024 ini adalah rating terbaru dari tim bermucet gitu guys langsung aja disini kita kick off aja enggak pakai lama ya Oke inti informasinya di video ini adalah kita main uban pendek ya udah pasti build upnya uban pendek terus kemudian untuk bagian defense nih kita pakai high pressure ya sudah lagi kita kompen pakai game press kemudian untuk barisan pertanyaan kita main enggak kompet defense ya kita main mid-compact ya jadi di tengah-tengah sih enggak terlalu kompet defense juga enggak terlalu rapet divan tapi kita main garis tinggi gitu guys nah ini kita udah masuk di lorongnya dari aliens arena keren banget ya stadion warna gritu five nya yang beda banget sih keren gitu kayak niat banget gitu kalau bikin stadion yang bawah tanah lo guys kebanyakan dari bawah tanah lo bayangin desainernya itu loh juara pokoknya dah kapan Indonesia bisa niru desain-desain kayak ginilah suatu saat pasti bakal bisa juga stadion bisa semegah kayak gini keren-keren oke langsung aja kita skip ya guys ya karena terlalu lama nih kalau kita karena jadi pantengin gameplaynya supaya kalian tuh ada gambaran cara mainnya kayak gimana gitu ya biar ada gambaran lah ibaratnya kalau aku masih gameplay aja enggak ada cara mainnya juga bingung kan nah oke simak ya dadah oke Rekan melawan kick off umpan ke Leon Goretzka kejamal musyal lah wis no keles serawi timits nice Terlalu dekat ke penjaga gawang guys. Tidak offset. Wah, sayang sekali. Aduh. Mas Rawi. Terlalu dekat ke penjaga. Leroy Sane dilagar di depan kotak persis penalti itu. Tinggal berapa senti aja udah penalti. Oke, freaky ga diambil Leroy Sane sendiri. Leroy Sane. He score at the minute of 29. With a header. Leroy Sane. Oh, he deposed and then he rebound the ball with header. Freaky-nya nantap tiang. Langsung dia heading kembali guys. Uh, rejeki ga kemana nih namanya. Ngepas aja sih kebetulan ya. Oke, kita gas-kan lagi guys. Uh, nampaknya Chelsea sangat terisolasi. Leroy Sane. Uh. Wish. Killer pass, men. Passing-nya hebat banget tadi. Efek. Davies. Oke, Leroy Sane. Kita tarik-tarik dulu pemainnya guys. Masrawi. Timnas Maroko nih. Masrawi. Hmm. Salah passing pas build up itu fatal sih. Oke, bahwa pertama berakhir dengan skor masih 1-0. Atas keunggulan Bear Munchen. Chelsea belum melakukan syuting sama sekali guys. Kita lanjutkan di babak kedua. Racing langsung aja pake L2 ya. Buat memberikan gangguan. Ah. Ah. Uh. Masih belum rejekinya dia. Masih membentur mistar guys. Musialah. Aduh, empat di antara ya. Jadi, 50-50. Antara Kimmich atau Koman tadi. Wish. Ada pelanggaran. Oh, pelanggaran untuk Bear Munchen. Leroy. Wish. Sterling. Langsung aja kita royong. Masrawi. Alfonso Deppis. Ah. Ambil langsung. Agresif. Ada foul. Ush. Taumban ke Kingsley. Harry Kane. Waduh. Langsung hilang bola. Lanskali. 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 Wah, disambar langsung guys. Wish. Terjadi benturan. Oh. Pojok. Atas. Nah. Ya kan. Out. Tahap pergantian dulu guys. Kita coba masukin pemain pengganti. Di si sayap. Ada genar B. Lebih ke tengah ya. Kayaknya Kolat Leimer. Masuk. Ini taruh ke tengah. Kolat Leimer. Gana bertahan. Ini bisa jadi IMF. Si ini siapa. Muller. Oke. Kita coba melakukan pergantian guys. Sepertinya juga udah mau selesai juga sih. Tapi gak tau juga kalau ada goal ya gak. Iya kan. Wuh. Ini yang keren final passnya nih. Keep passing dari pemain tengah tadi siapa tuh. Itu terobosannya. Keren tuh. Oh. Ini loh. Kuncinya disini. Muller baru setuan pertama langsung jadi goal guys. Siapa nih? Musiala ya kalau gak salah ya. Oke. Berakhir sudah. Pertarikan dengan skor 2-0. Keunggulan Nobber Munchen guys. Jadi begitulah formasi yang aku buat kali ini. Dengan melakukan teknik gegenpress. Saat defense. Jadi. Kalian harus pinter-pinter menutup ruang sih. Kalau kalian mau main gegenpress. Jangan asal ngepress terus guys. Karena stamina pertama kalian pasti akan cepet habis. Yang kedua. Pasti permainan kalian bakal cepet buyar gitu. Jadi kalau kalian pakai gegenpress. Usahain kalian tuh jangan sering pakai eker satu sih saranku. Tapi kalian. Coba tutup ruang-ruangnya. Aung upannya aja. Jadi kalian harus pinter baca ruang sih. Biar gak kepancing gitu. Oke. Ini sekian dari videoku ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih udah selalu support ya. Tanpa kalian mungkin aku gak ada apa-apanya. Thank you ya guys. Daaah. Sub indo by broth3rmax